Oke, pada kesempatan yang lalu, kembali lagi ketemu dengan Pak Sekuru, pada kesempatan yang lalu kita sudah punya bahwa cos A plus B, oke, kita intip yang sudah kita peroleh kemarin, oke, sama dengan cos A, cos B dikurangi sin A, sin B. Oke, nah, jika B-nya negatif, berarti cos A min B itu sama halnya dengan cos A plus negatif B, oke. Jika kita masukkan ke persamaan ini, maka akan menjadi cos A, kalikan cos negatif B, dikurangi sin A, kalikan sin negatif B. Ingat, sin negatif ada di kuadran 4, cos sinus positif, sedangkan sinusnya negatif. Ya, ingat, cos min B sama dengan cos B, sedangkan sin min B sama dengan negatif sin B. Sehingga kita peroleh hasil cos A, cos B, positif sin A, sin B. Nah, kesimpulannya, kalau cos A, cos B, berarti kita punya cos A, cos B ditambah sin A, sin B. Demikian caranya kita mendapatkan rumus cos A, cos A, sin B dengan menggunakan rumus cos A plus B. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.